Tim lingkungan hidup Kabupaten Pringseu gerak cepat turun ke lapangan atas pemberitaan media online. Pringseu, jejak kasus info adanya laporan dari media jejak kasus kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringseu, Kepala Dinas DLH, menerjunkan tim untuk meng-cross-check apa yang terjadi di lapangan tim. DLH melakukan pengecekan di semua tempat pengolahan air baku PDAM Pringseu untuk memastikan limba apa yang terjadi berdampak pencemaran bagi masyarakat lingkungan. Reza, mewakili Kepala Dinas DLH, menyampaikan bahwa kami mendapatkan tugas dari pimpinan atas laporan dari media online masyarakat keluhkan limba PDAM Pringseu dan berkaitan hasil kami. Kelapangan nanti akan kami sampaikan kepimpinan kami, terangnya. Berita sebelumnya, warga masyarakat Pekon Bumi Arum, dikeluhkan oleh limba air milik perusahaan, daerah air minum, PDAM, W. Sekampung Kabupaten Pringseu di Pekon, setempat, Rabu, 6 per 23. Selain kerap menggenangi halaman rumah tiga warga, air, limba PDAM juga berdampak buruk pada tanaman mereka. Seperti dikeluhkan sartini warga setempat, akibat air PDAM membuat seluruh daun tanaman miliknya berubah menguning dan rontok. Daun menjadi kuning layu hingga rontok, ungkap sartini. Keluhan air PDAM sudah lama dirasakan, namun sejauh ini belum dilakukan penanganan. Selama ini tanam mati, saya berharap ada kebijakan dari pihak PDAM dalam hal ini, ucap sartini. Sartini berharap agar pihak PDAM untuk segera melakukan perbaikan. Kami repot ketika air dari PDAM mengalir, kami harus membuat siring pembuangan sendiri agar air tidak menggenangi tanaman. Tandasnya, Bambang Hartono, jejak kasus Pringseu, Lampung, melaporkan. Kami akan melakukan kepimpinan dulu untuk kita analisa hasil hari ini. Artinya, bisa nanti, tapi nanti dikasih tahu. Kita kasih tahu, kita konfirmasi dulu ke pimpinan. Mungkin dalam waktu seminggu ini. Kalau hasil temuan sementara gitu, Pak? Untuk sementara sih, kita lihat dari laporannya sih, ke lapangan, ke jalur air itu yang katanya. Itu kita lihat ke sana, belum enggak ada. Tapi akan kita analisa dulu, kenapa remdesannya. Sebab dari jalurnya itu, tidak melalui jalur yang tempat pembuangan mereka. Terus, limbah yang di atas, yang kita lihat bersama-sama yang di bawah, yaitu yang kuning kotor itu tadi kan, dia ada irigasi. Itu dampaknya seperti apa, Pak? Menurut pengakuan. Pengakuan. Dari pipah bawah nih, yang berkarat-karat itu kan, dia mengalir ke bawah nih. Ada, itu seperti apa tanggapan dari Pak sendiri? Pipah yang air. Iya, yang di bawah, bawah yang kita mau naik ke tangga itu kan, terlalu banyak air limbah yang kotor itu. Itu kan, larinya kan ke bawah. Kalau menurut mereka sih, air tersebut tidak mengandung apa-apa. Cuma itu kan, dia larikan ke pipah pembuangan mereka itu. Menurut mereka sih, enggak ada masalah sih. Ada masalah ya? Tapi bisa kita cek nanti, Pak, ya? Airnya seperti mengandung apa-apa itu nanti kita, mungkin kita akan sarankan untuk mengambil air limbahnya. Karena kita sesuai buku batu mutu yang sesuai dengan aturan, enggak? Oke, dengan Bapak yang siapa? Perja. Perja selaku da' dinas DELHA. Terima kasih, Pak Perja. Terima kasih, Pak Perja. Pihak PDM dengan adanya keluhan dari masyarakat ini. Yang jelas ini, nanti kan dari hasil kajian kak Rikwan Hidup yang mereka punya kewenangan di dalamnya, nanti apa-apa yang harus kami lakukan, apa-apa saran yang harus kami membuat, ya itu yang harus kami lakukan. Dan yang perlu kami jelaskan bahwa saat ini juga masih ada kegiatan optimalisasi, pelaksanaan pengolahan air ini sendiri. Jadi rencananya memang dari program itu akan dibuatkan menjadi suatu penampungan, penampungan air yang tidak terpakai akan kami kemudikan di sana. Oh ya, memang saya akui untuk sementara ini, Pak, dalam pelaksanaan pekerjaan pengolahan air ini kan ada tiga paket, Pak. Jadi kami prehat satu per satu. Karena tadinya tiga paket itu bisa melayani sekaligus otan ke masyarakat. Dengan adanya paket yang kita gunakan hanya dua saat ini, jadi otomatis pelayanan agak sedikit terganggu. Makanya kami adakan sistem gilir. Sehari ngalir, sehari tidak. Dan yang jelas gini, dalam sistem distribusi itu kan kita perlu kajian-kajian nih. Karena sistem tarinya 24 jam, dengan sistem gilir itu ada tipe kosong segala macam, maka memang saya akui kalau kendala sedikit banyak pasti ada di masyarakat. Tapi kami masih berbayar dan kami kaji, kami carikan langkah-langkah agar bisa kami layani. Apa anggarannya pak? Oh kalau itu bukan kekurangan kami? Iya. Sejauh bapak yang di ketempatan ya? Kami hanya tahu dia ada di pelang di depan. Berapa pak? Gak apal tetika berapa gitu. Itu gimana? Menurut bapak sudah paskah dengan anggaran segitu normalisasi yang kami lihat hanya rehab ringan seperti ini? Kalau kami tidak berkurangan tentangnya, kami kan hanya operator pak. Kami hanya yang punya proyek adalah balai, yang punya pekerjaan adalah katakan mas memborong, setelah itu nanti selesai dari pihak balai diserahkan ke provinsi kabupaten, diserahkan ke provinsi kabupaten, baru diserahkan kami pengelolanya. Jadi kami hanya mengelola. Pak Waryona selaku? Kapok tekniknya. Kapok teknik dari dinas? Dari BDN. BDN. Ya, yang pertama kapasitas saya disini sebagai BHP dan disini dipercayakan sebagai ketua BHP. Jadi, Tupoksi kami adalah menampung aspirasi dan juga keluhan-keluhan dari warga sesuai dengan Undang-Undang Permendasi nomor 110 tahun 2016. Nah, disini memang warga yang kebetulan berdampak dengan air hasil luapan dari BDN ini mengenai lahan ataupun tanaman. Nah, kemudian keluhan itu disampaikan ke saya selaku BHP untuk perwakilan mereka. Nah, dengan itu kemudian saya menyampaikan dan bertanya apa saja yang terjadi dan dampaknya seperti apa. Dan sudah ada keterangannya yang sudah saya sampaikan di media kemarin. Dan kebijakannya sebenarnya tidak terlalu susah. Harapan sebenarnya itu diupayakan, dimaksimalkan supaya ada kebijakan dari pihak BDN yang membuatkan siring secara permanen agar air tidak lagi mengalir melalui lahan warga. Cuma itu saja sebenarnya. Undang-undang jurnalis gak Pak? Tahu undang-undang jurnalis? Kalau saya itu enggak ini, cuman ini kan bangunan kami nih Pak. Bangunan Bapak pribadi ya Pak ini? Oh iya, bangunan kementerian loh Pak. Nah, ini kami berhak untuk melakukan kontrol sosial ya Pak. Atas dugaan bangunan proyek yang kami juga. Dan ini melibatkan masyarakat yang terdampak oleh BDN tersebut. Bapak tangkapannya apa? Tidak terdampak. Tertampaknya apa Pak? Ya, karena langsung bergitah. Umat hidup. Ini kan lagi rehab. Dananya berapa sih Pak? Dananya berapa Pak? Dananya berapa? Gak tanya di papan Pak. Saya tanya Bapak, Bapak kan paham. Bapak berapa banggarannya? Saya kan lagi inventarisirasi. Bapak baginya apa Pak? Saya lagi inventarisirasi. Iya, atas nama siapa Pak? Atas nama siapa? Sayangnya. Dan kementerian aja Pak. Iya, atas nama siapa punya baut nama kan Pak? Gak usah Pak. Pak kami wajib konfirmasi Pak. Bapak tidak mengenakan kami jurnalis Pak. Mungkin beliau kurang paham masalah di lain-lain Pak. Itu seperti masyarakat Kabupaten Terencewu juga Pak. Dan kita juga insensif. Saya ketua lembaga di sini Pak. Paham Bapak? Kami melakukan kontrol sosial Bapak jangan larang kami. Saya jangan larang. Tapi kan kalau meliput gitu loh. ID card apa biasanya kan tidak ada. Ada. Ada kami? Ada. Nantinya kalau Bapak ada kami dulu ya Pak. Udah Pak. Udah Pak. Jangan lupa aja. Bapak kami warga asli Persewu ngelarang kami. Nanti akan kami beritakan, kami tanyakan TV Pak. Baru tahu saya Pak. Orang kementerian seperti ini ya. Ijin lampor Pak kementerian. Ini anggotanya di sini Pak. Menyebutkan nama dan pakat pun tidak mau. Sombong kali kau Pak. Baru punya jabatan kau Pak. Belum tahu kode etik wartawannya Pak. Nah kalau kita berimbang jawabannya. Tadi Bapak sempat menanyakan surat tugas dan KTA kami Pak sebagai war insan test di Kabupaten Persewu. Nah kapasitas Bapak di sini sebagai apa Pak? Saya kan tadi disampaikan Pak. Saya itu lagi monitoring aset ya. Aset yang ini kan aset kementerian yang lagi kami monitoring aset ini. Nantinya kami serahkan ke BEMTA. BEMTA Kabupaten Persewu atau BEMTA Persewu? Nah hasil hari ini apa Pak? Ini kan bangunan 2006 ya Pak. Tahun 2006 dibangun. Terus yang sekarang kan lagi rehat. Lagi ada peningkatan kualitas. Ini nanti aset ini kan ada semua. Itu aja hasilnya Pak. Jadi kedatangan Bapak ke sini bukan ada terkaitnya dengan anggaran 3,4. Tadi Bapak menyebutkan tadi di pas bawah acara di atas tadi Pak. Berita berimbang harus berimbang seperti apa Pak? Nah kemarin kan saya baca tuh mungkin kemarin disini ada Sultan yang jawab. Nah masalah berimbang maksudnya kemarin itu. Jadi kalau karena saya lebih ke berfungsian aset yang terbangun. Jadi lebih ke hasil dari pembangunan ini untuk masyarakat yang ada di Persewu. Pak untuk tahun 2016 bangunan apa aja sih Pak? Yang terlisasi. Enggak ada Pak 2016 Pak. Katanya tadi dari 2016. 2006. Berarti kita ini krosek ke sini terkait pemberita ini kemarin gitu Pak. Yang masalah tentang adanya dugaan tentang apa namanya? Itu kita tinjau ke sini. Terus apa hasil dari tinjauan kita tinjau Pak? Enggak tahu kan Bapak yang tinjau Pak. Nah tujuan Bapak datang ke sini. Monitoring hasil? Oh monitoring hasil saja. Hasil dari monitoring itu apa seperti apa Pak? Barangnya ada dan lengkap. Berarti tidak ada temuan. Tidak ada. Tidak ada masalah. Atas nama siapa Bapak kenalan dulu kita? Saya utahayan Pak. Apa jabatannya Pak? Saya staff aja. Staff dari mana Pak? Dari Balai. Balai? Barang Sarna Permukiman. Kan ada di situ Pak. Oh iya. Itu kan ada. Tadi Bapak menyebutkan dari kementerian. Kementerian apa itu Pak? Itu kan ada juga Pak. Kementerian Pekerjaan Umum. Tapi Bapak bukan dari kementerian kan? Kami kan unitnya yang ada di provinsi Pak. Ya saya paham. Terus dengan Bapak melarang kami untuk liputan tadi. Saya tidak melarang Pak. Ada videonya kami Pak? Justru yang saya ini kenapa tidak pakai edikat kan? Kami pakai Bapak tidak melihatnya Pak? Kan tadi tidak ada. Maka saya tanya edinya mana. Kan baru dipakai kan? Pak David, kompil masih masalah teman-teman ini juga. Tadi tidak ada temuan. Katanya tidak ada keunangan. Tempat ada temuan tidak di sini Pak? Kalau aset yang dibangun 2006, tidak ada temuan Pak. Kalau yang baru dibangun ini? Ini baru dibangun saya tidak tahu. Kan belum selesai kan? Kan belum selesai Pak. Masih berproses ya? Banyak beritamu tidak berimbang gimana atau gimana. Katanya beritamu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton